Halo selamat pagi teman-teman Tanam Duit hari ini hari Senin jam 10 pagi tanggal 20 Mei 2019 nah pagi ini kita masih membahas tentang perkembangan ekonomi makro yang terakhir ya kita melihat sebulan terakhir indeks harga saham gabungan turun sekitar 10% Dow turun sekitar 3% 6 minggu lalu kita ngobrolin masih tentang turunnya indeks fair nah sekarang gimana masih tetap bullish atau ini akan ada apa namanya turun terus gitu fair enggak tekanan kita tuh lumayan dalam banget ya dibandingkan Dow terutama ya sebagai bellwether sebagai benchmark itu pure domestik ya domestik pun tidak terkait dengan masalah ekonomi ini tapi dengan masalah sosial politik ya menjelang pengumuman siapa pemenang Pilpres tanggal 22 segitu hebatnya? segitu hebatnya karena kan isunya akan ada bom teroris ditangkepin ya kan ya jadi seolah-olah memang seperti kerusukan bayangan pasar tuh seperti kerusukan yang kurang lebih di krismon 1998 ya jadi seolah-olah dramatis gitu kan karena kita lihat indeks dari 6422 meluncur tadi sampai ke 5.700 something gitu kan walaupun sekarang bouncing back coba minus 7 minus 8 gitu kan tapi satu poin yang perlu kita perhatikan bahwa tekanan itu tekanan non ekonomis satu ya dan sifatnya domestik itu dua bukannya di kuartal pertama ya some analyst bilang bahwa kinerja perusahaan-perusahaan itu gak terlalu bagus gitu loh oke terus begitu karena account deficit kita juga melebar oke kalau toh memang ada some perusahaan yang tidak kinerja yang tidak berapa bagus itu bisa disebabkan satu pertama adalah event politik ya sehingga orang hati-hati untuk berinvestasi ya kan karena ini menyangkut masalah 5 tahun ke depan ya kan yang kedua kita lihat juga bahwa trade deficit tersebut juga tidak terlepas dari masalah seasonal ya sama jelang lebaran banyak orang barang yang harus kita impor misalnya bawang putih ya kan minyak ya kan yang paling besar itu sebetulnya impor minyak ya kenaikannya sampai 42% mungkin untuk juga lebaran ya antisipasi ya jadi ini sifatnya bukan permanen tapi seasonal yang mana satu saat mungkin akan terkoreksi lagi secara positif gitu lah nah outlook ke depan saya tetap bullish dalam arti begini kita lihat Amerika tanpa disangka loh yang begitu kuatnya sampai tadi saya katakan di dalam market review itu ekspektasi inflasi itu ke depan 1-3 tahun itu turun 0,2% yang dilakukan oleh New York Fed ya surveinya lantas lebih dari itu consumer confidence kepercayaan consumer itu menguat yang di Amerika di Amerika ya kan walaupun di tengah perang dagang ya nah ini bisa dimaklumi karena satu mungkin impact perang dagang ini belum berasa ya kan satu ya kan kalau udah lama ya tapi ya udah lama tapi belum dirasakan kenapa karena ekspor-impor itu di dalam ekonomi Amerika kecil Oh cuma 5%-an gitu lah beda dengan Cina ya Oh jadi dia lebih banyak consumer ya jadi mungkin impactnya sangat limited sekali karena mereka tidak tergantung daripada trade nah selebihnya juga kalau economic outlook Cina itu sendiri saya lihat juga cukup resilient di tengah perang dagang ini ya kita masih lihat pertumbuhan di semester pertama 6,4% dan ada kemungkinan sebagai kompensasi kompensasi daripada perang dagang Cina melakukan kembali lagi yang namanya fiscal stimulus ya bangun lagi infrastruktur and so on and so on atau memperbaiki tapi yang jelas disini satu point saya tidak melihat perang dagang ini akan leading to crisis gitu ya jadi enggak 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 dramatis lah ya bahwa memang worst case scenario adalah penurunan global ekonomi sebesar 0,3% seperti yang diramalkan oleh IMF ya dari 3,6 ke 3,3 atau something like that itu bukan sesuatu yang dramatis gitu ya yang perlu kita lihat lagi adalah outlook ke depan apakah ekonomi akan lebih baik atau lebih buruk bahkan menuju krisis saya tidak lihat menuju krisis gitu ya begitu juga dengan outlook ekonomi kita outlook ekonomi kita ke depan walaupun di semester di kuartal pertama mendapat tekanan yang juga sebetulnya tidak terlalu besar ya 0,5,07 persen itu dibandingkan dengan proyeksi 5,1 sampai 5,2 nggak terlalu besar tapi memang BI sudah merevisi ke bawah ya dari ekspektasi atau proyeksi 5,2 5,4 persen menjadi 5,04 sampai 5,1 persen kalau nggak salah ya jadi memang revised down nah tapi ini juga yang namanya revised down belum tentu juga bahwa yang di revised down itu akan menjadi kenyataan bisa juga lebih tinggi dalam arti begini bukan saya sok bulis Indonesia ini sangat potensial juga untuk melakukan apa yang dinamakan fiscal stimulus lagi oleh pemerintah ya oke kalau pemerintah melakukan fiscal stimulus lagi yang mana masih ada space nya ya karena utang debt to GDP rasio pemerintah itu masih sangat rendah sekali 30% something jadi masih ada space untuk melakukan fiscal stimulus terutama terhadap untuk infrastruktur ya kan untuk pembangunan pembangunan infrastruktur itu satu yang kedua masih ada space dari monetary side ya kan sebab sekarang nih liquid cash sudah sangat ketat sekali dengan 7 day report BI ya yang di atas 6% saya harapkan ada peluang di situ BI begitu terjadi pelemahan bisa sedikit mengendorkan nah peluang itu terbuka seandainya memang trade war ini tidak menghantam rupiah dan kita lihat juga rupiah masih di level yang jauh masih dari critical level 15.000 ya 14.450 saya rasa masih jauh gitu loh ya dan seharusnya juga memang BI nggak usah terlalu agresif untuk memperkuat rupiah sebaiknya dipelihara di sekitar level 14.500 ya supaya tidak terjadi gejolak atau volatility yang mengganggu bisnis gitu loh saya rasa BI juga paham itu gitu loh nah jadi kalau saya melihat ke depan selesainya Pilpres ini merupakan satu momentum ya nah seandainya memang KPU mengumumkan siapa pemenangnya dan tidak mengakibatkan gejolak sosial ya saya rasa juga tidak akan dramatis apa yang dipikirkan minggu-minggu lalu ya kalau melihat berita-berita terakhir ya people power something like that gitu loh saya kira bulan depan dari tekanan menjadi harapan gitu loh ya untuk pemain atau bisa cepat gitu bisa cepat karena ini boleh dibilang tekanan yang bertubi-tubi sepanjang penantian tanggal 22 ini sudah menekan indeks sampai ke bawah 5.800 gitu loh ya padahal sebulan yang lalu masih 6.422 ya ditutupnya ya persis sebulan yang lalu 10% lah ya sekitar 10% jadi saya saya yakin banget begitu masalah domestik ini selesai indeks akan rebound oke itu aja kali ya Ferret ini kesempatan lah ya jadi kita bullish terus untuk temen-temen yang mau ambil sedikit risiko saatnya untuk membeli reksadana saham ya kita tahu bahwa sebentar lagi ya teman-teman juga akan terima THR jadi sisihkan sebagian untuk bisa berinvestasi di reksadana saham baik yang konvensional maupun syariah demikian ulasan kita pada hari ini terima kasih selamat pagi investasi aman tanam duit sekarang